Tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu gak mungkin dapat SMA Karena gak ada SMA di tempat ini Hai guys, jumpa lagi di Bang Jakas Channel Kali ini seru banget guys Karena yang bertanya adalah seorang profesor dan seorang ketua mahasiswi guys Keduanya ini cewek dan cantik-cantik banget guys Kamu pasti paling guys Oke yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng Yang berikutnya saya kasih kesempatan kepada Prof. Popi Sulistianing Winanti Prof. Popi adalah dosen Departemen Hubungan Internasional Disipal UGM Prof. Popi ada di mana Prof? Ada di sana, silahkan Terima kasih Mbak Najwa Pertanyaan saya ke Pak Anies sebetulnya terkait dengan acara yang diikuti Pak Anies kemarin Baru saja kemarin Pak Anies menghadiri acara Indonesia Energy Transition Dialogue Tahun 2023 yang ke-6 Dan pada kesempatan tersebut Pak Anies menyampaikan gagasan Lima pilar menuju energi yang memanusiakan Dari tataran gagasan tentu saja tawaran Pak Anies sangat menarik dan perlu diapresiasi Tapi pertanyaannya gimana Pak cara mengimplementasikannya How to make it work Itu pertanyaannya Karena jujur saja kita kan sekarang menghadapi dilema Di satu sisi kita harus Komit terhadap berbagai macam komitmen internasional untuk merespons perubahan iklim Tetapi di sisi yang lain sebagai negara yang masih tergolong pada emerging market Indonesia mau tidak mau harus terus Memperhatikan kebutuhan kepentingan ketahanan energi Yang 80 atau mungkin 90 persen masih tergantung pada energi fosil Sehingga bagaimana konkretnya Pak Anies untuk menuju energi Yang menurut Pak Anies tadi energi yang memanusiakan Padahal kita punya banyak mafia batubara Dan di sisi yang lain ada Ada geopolitik yang di luar terkait dengan persaingan negara adidaya Terima kasih Terima kasih Prof. Papi silahkan Nana boleh saya sambil berdiri jawab Boleh silahkan Pak Anies Biar sambil bisa lihat Silahkan The floor is yours Bu Papi begini Terima kasih Ibu melihat Jadi buat yang tidak lihat Barangkali kemarin diadakan diskusi tentang bagaimana transisi energi Indonesia ke depan Dan tiga baca pres diundang Sayangnya hanya satu yang hadir untuk menjawab gagasan soal itu Nah saya sampaikan disitu lima pilar Yang Ibu Papi sampaikan betul sekali Ibu Tantangan kita Kita memiliki komitmen dengan dunia Dari mulai Ada COP di 2009 Kemudian COP 20 Dan lain-lain Nah Apa yang kemarin saya sampaikan untuk eksekusi Nomor satu Sinkronisasi antara pemerintah pusat Provinsi Daerah Terkait penanganan lingkungan hidup Hari ini tidak ada sinkronisasi itu Kalau kebijakan pusat Provinsi dan kabupaten kota Tidak sinkron Maka Komitmen nasional Tidak dijalankan di tingkat provinsi Apalagi di tingkat kabupaten Kota Lalu yang muncul adalah Capehan-capehan itu Tidak bisa terlaksana Target-target itu tidak bisa terlaksana Jadi Ibu itu nomor satu Yang kedua Yang kedua Kita Harus melibatkan semua stakeholder Termasuk swasta Di dalam Usaha mencapai Target-target transisi ini Nah bila ini dikerjakan sama-sama dan serius Saya yakin bisa Lalu Apakah kita perlu waktu Untuk melakukan transisi Transisi kepada apa? Energi baru dan terbarukan EBT Energi baru terbarukan Ini prosesnya panjang Tapi harus Dimulai Nah kami melihat Ada Insentif Yang harus diberikan Inilah peran diplomasi Mungkin Ibu juga lihat kemarin Setelah kait diplomasi Ada Pembiayaan global Untuk Climate crisis Yang Indonesia bisa akses Dan kita Memiliki kekayaan Alam Hutan Kemudian hutan 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 tropis Kemudian juga Kekayaan-kekayaan Biologi lain Yang membuat Kita bisa Menterjemahkan ini Di dalam Carbon trading Mekanisme Sehingga kita bisa Mendapatkan bantuan Pembiayaan Untuk melakukan Konversi Ada sumber energi Yang sangat besar Dimiliki Indonesia Namanya Sumber daya Panas bumi 40% Dari panas bumi Dunia Itu ada di Indonesia Tapi biaya Untuk Eksplorasinya Mahal sekali Dan tidak ada Private sector Yang berani Ambil risiko Karena itulah Kemarin saya sampaikan Negara harus hadir Negara invest Di sini Lalu ketika Sudah mulai Eksploitasi Baru private sector Dilibatkan Untuk kemudian Kita punya sumber Energi yang baik Jadi terkait Dengan hari ini Kita masih menggunakan Fosil based Energi Ini mau tidak Mau akan bergeser Tapi tidak mungkin Dikerjakan dalam Waktu yang Singkat Jadi eksekusinya Adalah sinkron Pusat Provinsi Daerah Libatkan Negara Swasta Yang ketiga Libatkan Internasional Yang keempat Alokasikan Anggaran yang cukup Dari negara Untuk investasi awal Bagi energi baru Dan terbarukan Empat hal itu Terima kasih Baik Terima kasih Mas Anies Saya ingin Menjaga Tahan visi Tahan visi Paul UGM Jadi karena Saya adalah Seorang mahasiswa Pak Saya tuh tertarik Dengan isu Pendidikan tinggi Yang Pak Anies bawa Yang saya tangkap Tadi dari paparan Pak Anies Pak Anies tuh Untuk melawan Komersialisasi pendidikan tinggi Dan juga untuk Menjamin adanya Akses pendidikan tinggi Pak Anies ingin Menghadirkan negara Di dalam Mengatasi problem-problem ini Pertanyaan saya Pak Satu saja sih Cuman mungkin agak panjang Serealistis apa sih Pak Gagasan untuk Menghadirkan negara Untuk mengatasi Masalah akses pendidikan tinggi Ketika kita itu Berbicara Mengenai Pengadaan pendanaan Pak Karena Mungkin sebentar Pak Silahkan Karena Dari gagasan-gagasan lain Yang tadi sempat Bapak sampaikan Saya mendapati Ada satu karakteristik yang sama Yaitu Gagasan-gagasan Bapak itu Butuh uang yang Tidak sedikit Misalkan Pak Ada gagasan untuk Intervensi negara Dalam hal ibu hamil Dan juga Anak Dimana negara Mendampingi pada saat itu Ada juga Mengenai akses Kesehatan murah Ada juga mengenai Pengadaan Bangku Sekolah dasar Agar tidak berbentuk Piramida Mengerucut ke atas Ada juga Tentang Tadi Insentif kepada Bang-bang swasta Agar UMKM itu tuh Bisa Terdorong Baik Boleh Boleh dipersingkat Arsya Saya harus kasih kesempatan Mahasiswa lain Baik Kekawaritan saya Sebagai mahasiswa Pak Kita ini Takutnya Nanti jadi lupa Pak Dengan aspek-aspek penting Yang perlu dipertimbangkan Karena kita terlalu fokus Dan kita terlalu asyik Berbicara Hanya di tataran ide Dan gagasan Terima kasih banyak Terima kasih Arsya Langsung Bisa silahkan dijawab Mas Satu-satu langsung Jadi begini Arsya Pengeluaran Untuk kesehatan Dan pengeluaran Untuk pendidikan Jangan Dipandang Sebagai Kos Kalau itu Dipandang Sebagai Kos Maka Kita akan selalu bicara Bagaimana mengecilkan Pandang ini Sebagai Investasi Investasi Begitu itu dipandang Sebagai investasi Maka yang kita pikirkan Apa kembaliannya besok Apa kembaliannya besok Dan Ketika kita Investasi Dengan Program Pos Yandu Yang masif Di seluruh Indonesia Memastikan Bahwa Dari mulai Ibu hamil Itu ada pasokan Nutrisi yang sehat Maka Itu investasi Karena besok Kita akan ketemu Anak-anak yang tidak stunting Anak-anak yang ototnya kuat Anak-anak yang otaknya kuat Yang kemudian mereka Bisa menjadi mahasiswa yang baik Di kemudian hari Ini returnnya Berpuluh tahun Kebanyakan kita Yang berada dalam politik Ingin mengerjakan Yang lima tahun lagi Bisa difoto Dan dipaparkan Menjelang pemilu berikutnya Sudah saatnya kita mengubah Kebijakan-kebijakan Dibuat untuk membangun Manusia dan bangsa kita Menjadi maju Dalam jangka panjang Itu investasi Itulah sebabnya Mengapa saya katakan tadi Hal-hal yang dasar Biayanya besar Tapi ini adalah investasi Yang nantinya Kita akan ambil buahnya Mengapa kita mau keluarkan Uang begitu banyak Membangun jalan tol Membangun jembatan Membangun airport Karena kita tahu Ini investasi Yang akan menggerakkan Perekonomian Seperti juga ketika kita Membangun sekolah Bangku yang cukup Ketika kita bentuknya piramida Arsa Tegakah kita bilang Kepada ibu Yang tempatnya Di pelosok sana Bu Anak ibu lahir Tapi kami bisa pastikan Anak ibu gak mungkin Dapat SMA Karena gak ada SMA Di tempat ini Tegakah kita katakan itu Pada dia Gak mungkin Kita harus bisa bangun Sekolah di tempat itu Jadi Memang itu perlu biaya Tapi kita ingat Biaya yang Atau pengeluaran Yang dikeluarkan Itu mencerminkan prioritas Kalau kita lihat APBN kita Dalam Waktu 15 tahun Terakhir ini Mengalami lonjakan Yang cukup tinggi Tapi kebanyakan Dari biaya itu Justru dikeluarkan Untuk biaya yang Sifatnya operasional Kita harus geser Agar lebih banyak Untuk biaya pembangunan Dan biaya pembangunan Itu manusia Contoh yang sudah Berhasil melakukan ini Mana Semua negara Maju di Asia Mereka maju Karena investasi Pada kualitas manusia Sejak dulu Korea Selatan Cina Jepang Singapura Taiwan Mereka sudah mengerjakan Berat di awal Tapi sekarang Mereka merasakan Buahnya Bahwa mereka memiliki Kualitas manusia Yang baik Komitmen itu Harus ada Dan itu dari mana Dari negara Terima kasih Mas Anies Ijinkan saya Untuk follow up singkat Konkretnya Kalau perguruan tinggi Bagaimana mas Karena biaya kuliah Makin mahal Tabungan orang tua Selama 18 tahun Sejak anaknya lahir Dan lulus SMA Itu tidak cukup Untuk membiayai UKT yang semakin tinggi Mas Anies Konkretnya Apa peran negara Di sini Jadi begini Saya beri contoh Biaya Untuk melua perguruan tinggi Itu Besar Tidak kecil Ibu rektor Tau persis Biayanya besar Persoalannya Mau dibebankan Kepada siapa Beban ini Menurut saya Negara harus Memberikan lebih banyak Dari yang sekarang Diberikan Lebih besar Dan menurut saya Mampu Hanya soal Kita mau mengerjakan Apa tidak Kami pekerjakan Di Jakarta Di Jakarta itu Ini tidak masuk Dalam janji Waktu kampanye Tidak ada janji ini Tapi apa yang terjadi Saya menyaksikan Anak-anak Yang bukan dari Keluarga miskin Kalau keluarga miskin Ada programnya Problem utamanya Di kita itu Adalah Mereka yang sedikit Di atas miskin Mereka yang orang tuanya UMP Plus minus UMP Itu mereka yang Tidak bisa mendapatkan biaya Kalau yang Miskin sekalian Banyak bantuannya Dan ada Dapodik Ada data Bantuan sosial Mereka yang sangat Miskin dan miskin Dapet Problem kita itu apa Memikirkan yang miskin Saja Yang di tengah-tengah Nggak ada yang ngebantuin Dan yang di tengah-tengah Inilah yang Jadi masalah Nah Saya beri contoh Jakarta saja Sebagai provinsi ini Kami mereka yang statusnya Orang tuanya UMP Plus minus 10% Jadi gajah UMP 10% Mereka itu mendapatkan Bantuan Beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah Per semester Dan itu diberikan pada 14.000 Mahasiswa Dan kuliah Dimana saja Saratnya apa Diterima di perguruan tinggi negeri Jadi Kalau pemerintah Kota saja Itu bisa memberikan Kita Saya yakin Bila ada kemauan politik Maka kita akan bisa Berikan alokasi yang cukup Sehingga Kampus-kampus Bisa menjadi Rumah belajar Bagi mereka Yang berasal dari keluarga Yang di tengah ini Bukan hanya yang di bawah Dan di atas Baik Terima kasih mas Anies Saya kasih kesempatan ke floor Untuk bertanya ke mas Anies Boleh lampunya diterangin Supaya mata Najwa Bisa melihat lebih jelas Ketika kita menengarkan Pertanyaan Jawa ini Seolah-olah Yang ditanyakan itu Itu benar-benar Bikin Pak Anies itu bingung Biaya dari mana Karena biayanya besar banget Jadi cewek ini guys Mungkin beranggapan Bosnya Gagasan Anies itu Ya sekedar gagasan Karena gak mungkin Dikerjakan Mustahil banget Karena itu Biayanya sangat besar banget Karena melibatkan negara Berarti Seluruh raya itu Harus dapat 280 juta orang Terulah 250 juta Yang perlu Dibiayain Tapi guys Jawaban Anies Gerih Sangat nerih banget Guys Ola-olah itu Pemikiran 20 tahun Masa depan Jadi Anies itu Berpikirnya Bukan Yang kewaktu 5 tahun Kedepan Pikiran Anies itu Melampauin itu Dia berpikir sampai Ke 30 40 Atau 100 Tahun kemudian Jadi menurut Pak Anies Bahasanya negara itu Harus berpikiran Bahasanya membantu Pendidikan itu Membantu keluarga yang Sehat Membantu anak-anak Biar gak stunting Itu jangan dianggap Dengan uang keluar Jadi kalau misalnya Perpikiran kayak gitu Maka otomatis negara Pengen Mengkecilkan Biaya tersebut Untuk meninggalkan Superdaya manusia Seperti pendidikan Dan kesehatan anak Itu harus dianggap Sebagai investasi Sebarangnya kita itu Menanam dan merawat Agar kita bisa Menikmatin buahnya Nanti Karena itu juga Sama seperti Kita membangun Infrastruktur Seperti jalan tol Bangun pasar Nah itu sama Seperti pendidikan Jadi menurut Anies Bahasanya pendidikan itu Lebih penting dari itu Karena menurut dia Nanti kita bakal bisa Memanen Buah yang nikmat Yang bisa kita nikmatin Bersama bahkan bisa Dinikmatin anak cucu lagi Jadi dia Kenikmatan itu Enggak ada batas Kita berkorban 10 atau 20 tahun Tapi kita bisa Menikmatin Buahnya itu Sampi Beratusan tahun Nah itu Jadi pemerintah Harus berpola pikir Bahwasanya Pendidikan itu Atau gizi anak itu Adalah investasi Wow Ini keren banget Nah bagaimana Menurut pendapat kamu Silahkan memberikan tanggapan Setanggahan Opini dan kritik Di kolom komentar Semoga itu Bermanfaat banget Bagi kita semua Dan memberi Definasi yang baik Dan ilmu baru Oke saya cukupkan Video sampai sini Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ciao